Salam bahagia Bapak-Ibu, salam inspirasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk bisa sharing bersama semua, bahwa masyarakat, para siswa, dan juga para siswa mungkin masih ada yang belum memahami atau masih memiliki miskonsepsi terhadap asesmen nasional yang berbasis komputer atau yang biasa sering kita sebut sebagai ANBK. Nah, sebenarnya apa itu ANBK? ANBK atau panjangan dari asesmen nasional berbasis komputer merupakan asesmen yang menggunakan komputer atau perangkat berbasis Android juga bisa, menggunakan PC juga bisa, bisa menggunakan alat komputer yang lainnya yaitu laptop atau notebook yang sejenis secara daring atau semi-daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Bapak-Ibu yang saya hormati, bahwa program ini sebenarnya merupakan sebuah evaluasi yang dibutuh oleh Kementerian Restek ya untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan bentuk pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional berbasis komputer sendiri dijalankan dengan melihat atau memotret ya lebih banyak memotret raga masukan, meliputi proses dan luaran dari pembelajaran di setiap satuan. Namun demikian tidak hanya menyorot pada peserta diri saja, tetapi ANBK bersifat menyeluruh populistik. Program ANBK ini juga lebih fokuskan. Tujuannya untuk mendorong perbaikan pelajaran dan hasil belajar peserta. Kementerian Putri Stek menetapkan asesmen nasional berbasis komputer ini sejak tahun 2021 dan saat ini adalah tahun yang ketiga sebagai pengganti ujian nasional dan sekaligus penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan. Artinya perubahan ini sudah bisa dikatakan menyeluruh. Kemudian selanjutnya bahwa asesmen nasional berbasis komputer sendiri ini tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu atau orang. Melainkan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang sebelumnya disebut sebagai input proses dan output. Ini menjadi satu kesatuannya. Putri terlainan dan kinerja dari hasil evaluasi melalui asesmen nasional berbasis komputer ini kemudian menjadi cermin untuk mempercepat perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi secara segera bisa dikatakan bahwa asesmen nasional itu merupakan perbedaan pendidikan pada setiap pesatuan pendidikan di jenjang sekolah dasar, rumah dasar, dan program jenjang sekolah dasar. Selanjutnya terdapat tiga instrumen asesmen nasional berbasis komputer. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum mungkin nanti dibagi ke terlebih dahulu ada literasi dan numerasi. Literasi berkaitan dengan posa kata yang ada apa-apa teks atau bagaimana mereka mempunyai sebuah teks, baik itu teks pendek, teks panjang, dan seterusnya. Lalu yang kedua numerasi berarti berkaitan dengan perhitungan, berkaitan juga dengan aritematika atau problematika. Nah khusus untuk asesmen kompetensi ini dirancang secara khusus memang mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar dalam level kognitif tertentu. Artinya dalam hal ini literasi dan numerasi. Ya literasi dan numerasi ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk bisa berkontribusi dalam masyarakat. Terlepas dari bidang kerja atau bidang pembelajaran yang mereka tekuni di masa mendatang. Tetapi relevansinya ini sangat bisa dirasa. Hal yang selanjutnya yaitu masih dalam kemampuan literasi dan numerasi ini bukan berarti mengalihkan fokus dari mata pelajaran tidak. Kemampuan ini justru akan membangun grade untuk pelajari bidang ilmu. Dan terutama untuk berpikir mencermati informasi dalam bentuk tekstur tulis atau secara kuantitatif. Jadi dalam hal ini para siswa dituntut. Misalnya dalam kegiatan numerasi tidak hanya menghitung, tapi mereka mampu membaca grafik. Kemudian memprediksi untuk mencari penyelesaian dalam ketidakpastian, mengukur, menimbang, menganalisa, dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua yaitu tentang survei karakter. Survei karakter yang dirancang untuk menghubungi pencapaian peserta didik dari hasil pelajar sosial emosional, ini berupa pilar karakter untuk pencetak, untuk mengujudkan tujuan pendidikan dalam hal ini berkaitan tetap dengan pendidikan yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri dari beberapa dimensi, yaitu ada enam. Soal pertama yaitu beriman dan ketatku beratuan yang maesah. Kemudian berakhlak muria, berkenyekan global, mandiri. Lalu kotong royong, bernalas betis, dan itu dirangkai ke dalam satu-satu. Lalu yang ketiga selanjutnya yaitu instrumen ketiga NPK atau Sesemen Nasional Bras Komputer ini dilakukan secara survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakkan aspek pendukung kuantitas dan kualitas pembelajaran di setiap lingkungan satuan berita. Hal ini dalam hal ini sebagai sampel misalnya bagaimana sih dukungan daripada lingkungan sekolah ini. Apakah memang dari lingkungan ini memang mampu untuk karakter peserta didik untuk mengujudkan profil pelajar Pancasila atau KU. Kemudian yang perlu ditekankan dalam hal ini bahwa Sesemen Nasional Bras Komputer tidak memiliki konsekuensi untuk sekolah dan siswa. Karena bahwa program ini sebenarnya dilakukan untuk pemetaan agar pemerintah ini bisa mengetahui kondisi sebenarnya dan masing-masing sepembedikan sebagai bahan evaluasi. Termasuk sekolah yang besar. Jadi untuk mengukur semua aspek yang ada di dalam setiap sekolah. Dan singkatnya Sesemen Nasional dilakukan sebagai pemetaan agar pemerintah. Atau baseline ya. Dari kuatres pendidikan di lapangan. Pelaluan BK yang dirancang lebih berfokus diharapkan adanya perbaikan kualitas dan layanan pendidikan yang semakin efektif. Bapak-Ibu untuk bentuk ujian, bentuk ujian sendiri di Sesemen Nasional Bras Komputer ini dilaksanakan dengan cara mengerjakan sejumlah soal sebagai instrumennya. Yang berdiri dari soal objektif dan non-objektif. Soal objektif dalam hal ini adalah multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian yang selanjutnya juga ada pilihan ganda kompleks. Ada menjodohkan. Ada isian singkat. Ada menguraikan. Sementara soal yang kategori di dalam non-objektif yaitu soal nguraikan tadi. Pada masing-masing instrumen ANIBK terdapat beberapa komponen yang berbeda. Untuk instrumen AKM ini sendiri terbagi ke dalam tiga aspek yaitu konten, level objektif, dan konteks. Saya ulang. Di dalam AKM sendiri terdapat tiga aspek penting. Yang pertama itu adalah konten soal, kemudian level objektif, dan konteks soalnya. Ini artinya dalam hal ini berarti ada upaya bahwa sebenarnya yang disajikan sebagai instrumen. Sifatnya adalah konteks luar. Selanjutnya itu soal survei karakter. Hasil belajar yang dihitung yaitu soal sikap dan kebiasaan. Bagaimana penerapan nilai-nilai atau value dalam 6 aspek COVID belajar Pancasila. Di antaranya beriman dan petakwa datangnya maesah, beraklak pengliha, bernalar kritis, mandiri, kreativitas, gotong royong, dan kebindekaan global. Sementara itu survei lingkungan yang dihitung adalah iklim keamanan. Jadi keamanan dan kenyamanan sekolah. Inklusifitas ini nampak atau tidak. Kemudian bagaimana kebindekaan di dalam setiap satuan pendidikan berkaitan dengan kesetaraan gender. Lalu kualitas pembelajarannya seperti apa. Ini diperlukan bahwa adanya sebuah refleksi atau upaya perbaikan yang bisa dilakukan oleh guru sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, kemimpinan instruksional serta dengan orang tua dan murid terhadap program satuan pendidikan ini menjadi penting untuk mendorong berhasil ataukah tidaknya apa namanya, asesmen nasional untuk pasis komputer, itu sendiri kata yang kita sebut ANPK. Nah, sebagai bahan evaluasi secara khusus, bahwa di tahun 2023, khususnya hari ini, karena hari ini sedang berlangsung asesmen, ANPK hari yang kedua yaitu operasi, maka kalau dilihat dari progres yang ada ini sudah sangat baik. Ya, baik dari sisi sarana-prasarana sebagai bahan utama yang disiapkan untuk ANPK biar bisa beraksana dengan baik, ini maka idealnya memang harus disiapkan secara berikut. Tapi yang menjadi, boleh kami rasakan bahwa khusus di kesatuan pendidikan kami sendiri, yaitu SDK 1.7.1, kami mengucapkan banyak terima kasih, karena ANPK hari pertama literasi dengan sebagai karakter, kemudian hari kedua literasi dan klip penuh ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih pula kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, yang hari ini tadi sudah berkunjung ke SDK Sang Timur Pasuruan untuk memonitoring langsung jalannya ANPK. Semoga apa yang bisa kami sharingkan ini dapat membuka paradigma Bapak Ibu dan para orang tua mungkin yang belum memahami untuk setidaknya membantu memahamkan soal seperti apa sebenarnya atau bagaimana konsep ANPK itu sendiri, dan bagaimana itu harus dilakukan sehingga memberikan dampak yang konstruktif bagi kemajuan pendidikan di setiap sekolah atau di setiap sekolah. Mungkin seperti itu, lanjutnya mungkin bisa disajikan di YouTube atau di channel TikTok bisa ditunjukkan di Lalu Laman Warung Cerdas. Terima kasih, salam inspirasi.